Terima kasih telah menonton! Jadi puternya kapan ya? Puternya kapan? Oh, satu pukul, puternya satu pukul Jadi pukul dulu, jadi puternya enyok kayak gini nih Setiap sudut kota di Indonesia memiliki beragam kuliner yang nikmat Pemberani, salah satu peralatan masak yang populer tentunya adalah wajan Hampir setiap ibu-ibu di rumah memiliki wajan Ada wajan untuk menggoreng, namanya frypan Biasanya berbentuk bulat dan memiliki bagian bawah yang rata Ada juga wajan wok yang sering digunakan untuk menumis Orang Indonesia sih menyebutnya dengan wajan atau kuali saja ya? Selain sebagai alat memasak, fungsi wajan kini pun berkembang Di daerah Juwiring, Klaten, Jawa Tengah misalnya Wajan dipakai sebagai tempat menyajikan makanan Namanya mie ayam wajan Topingnya juga beragam Ada jamur, ceker, dan bakso Menurut para pelanggan, penyajian di atas wajan punya sensasi tersendiri Konsep mie ayam wajan sengaja dipilih agar menarik minat konsumen Rasanya enak mas, ini tadi tuh lewat Kebetulan lewat ada mie ayam wajanku gitu Penasaran sama ini Kok ada nama wajanku tuh Apa sih maksudnya gitu Nyoba-nyoba ini tadi mas Tapi ya untuk rasa enak sih Enggak mengecewakan Untuk penyajiannya dengan wajan ini gimana? Biasanya oke Unik, unik mas Konsep mie ayam wajan sengaja dipilih agar menarik minat konsumen Pertama penasaran Kedua karena rasanya jadi balik lagi Karena terbuat dari rempah-rempah pilihan Rata-rata anak muda tau? Banyak kan anak muda sama ibu-ibu Dalam sehari rata-rata bisa laku berapa? Berapa korsi? 100 korsi nanti Di kampung Cibadak Poncol ini Merupakan salah satu sentra pembuatan wajan Yang memang sudah terkenal di wilayah kota Bogor, Jawa Barat Nah dulunya memang mayoritas laki-laki disini Berprofesi sebagai pembuat wajan Seiring berjalannya waktu Pekerjaan ini dianggap berat Dan mereka akhirnya beralih profesi Tapi ada salah satu warga yang masih menekuni pekerjaan ini Meskipun usianya sudah senja Mana ya bapaknya ya? Pak? Ini dia bapaknya Ayo pak, ajarin dong pak Bikin wajan yang berkualitas Pak Abdul Hoyer merupakan satu di antara perajin wajan Yang masih tersisa di kampung Cibadak Sejak tahun 1970 Kakek dengan tiga cucu ini menekuni usaha rumahan Membuat wajan Berawal dari membantu sang kakek yang membuat wajan Pria berusia 66 tahun ini kemudian memberanikan diri Membuka usaha pembuatan wajan hingga kini Bahan baku untuk membuat wajan adalah rum bekas Pak Abdul Hoyer biasanya memilih rum bekas Yang tidak berlubang ataupun berkarat Selain awet, penggunaan rum bekas membuat panas pada wajan merata saat proses membasak Ini cocok ya pak ya? Iya Berkualitas nih Yang bawanya gimana nih pak? Ya di bawang Aduh meneran sekali Beneran pak yang ini? Pak berapa kilo pak? 18 kilo 18 kilo Kayak bawa anak kecil ini Bapak masih kulit loh Biasanya bapak ini sendirian bawanya Ini saya bantuin Saya kayaknya kalau sendirian gak akan Lampu Di sini foto tempatnya pak Oke Sekarang rumnya akan dibongkar dan menjadi bentuk lembaran Tapi kalau miring gimana nanti saya? Banyak Hasilnya kalau miring gak lurus? Harus lurus? Harus lurus Biar nanti gak kebuang sisa-sisanya jadi kepake semua Oke 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 Gak kebelah-kebelah pak Gak kebelah-kebelah pak Ngerah aja deh bagaimana pak Ini lama nih bisa satu minggu Gak kebelah-belah liat Ya iya Harus kenceng banget ya pak ya Iya Setelah menjadi lembaran pola dibentuk menggunakan jangka Diukur sesuai diameter wajan yang dikehendaki Nah dari satu drum bekas ini kita bisa mendapatkan wajan sekitar 8 Itu untuk yang ukuran 40 cm diameternya Tapi kalau untuk ukuran yang lebih besar seperti wajan ukuran 80 cm Hanya dapet 2 aja Gembaran besi dari drum kemudian dipalu hingga membentuk lingkaran Ukuran wajan yang dibuat pun beragam namun yang paling laris adalah wajan dengan diameter 40 cm Saya mau coba lagi ah membelah lembaran drum bekas ini Tadi liat pak Abdul Hoyari kayaknya gampang banget Pukul langsung bolong, pukul langsung bolong Kalau saya udah berkali-kali dipukul ini Gramnya gak bisa kepotong-potong ya pak ya Yeeh udah jadi pak Ini dia hasilnya Tuh liat Hasilnya bulat sempurna Padahal tidak mudah untuk membuat ini Kita butuh konsentrasi dan kekelitian Dan juga kekuatan tangan Bapak yang umurnya udah lebih dari 60 tahun Masih sanggup untuk mengeluarkan tenaganya Memukul palung dengan kencang Biar drum bekas ini terbelah menjadi lingkaran sempurna Industri rumahan pembuatan wajan di kampung Cibadak ini Sudah ada sejak tahun 60an Rata-rata usaha ini telah diwariskan secara turun-temurun Kini hanya ada belasan kepala keluarga yang bekerja sebagai perajin wajan Di bengkelnya Pak Hoyar dibantu oleh Pak Harun sepupunya Sedangkan Sanusi anak Pak Hoyar bertugas untuk mengamplas wajan Nah liat jadi ini memang bahan baku yang paling bagus untuk pembuatan wajan adalah Dari drum bekas oli Kenapa pak? Kenapa gak dari kayak Bahan kimia kan banyak juga tuh pake drum Kenapa gak bisa gitu pak? Bisa sih bisa cuman cepat sekarang Rum bekas oli diakini lebih kuat Karena bahan dasarnya berupa plat besi yang sudah melalui proses galvanisasi Yakni proses pelapisan agar permukaan plat besi tidak mudah berkarat Untuk membuat lengkungan pada plat Prajin menempanya menggunakan palu yang sudah dimodifikasi hingga berbentuk cekungan Palu juga bukan sembarangan Bukan palu kayak gini Buat bangunan kalau ini Kalau palu pembuat wajan Ini ya Keras banget bentuknya Bulat Jadi kalau palunya yang ukurannya lebih pendek Ini bedakan kalau ini lebih panjang Ini untuk awalannya Jadi biar si drumnya ini bisa masuk dengan sempurna Kalau yang ini Untuk lebih memperdalam Untuk memperdalamnya jadi lebih panjang Kalau untuk meratakan Yang ini apa ya Ini untuk meratakan kan pak Tuh beda lagi Ini saya akan mencoba menempa lembaran wajan ini Pak Jadi diputernya kapan ya? Diputernya kapan? Diputernya kapan? Diputernya kapan? Satu pukul diputernya Oh satu pukul puter Satu pukul lalu puter Ya puternya agak dua kali puter Oh dua pukul berputernya Dua pukul berputernya Salah lagi nih Teknik gitu Ada loh Jadi pukul dulu Jadi Terkel enggak Kenyuk kayak gini tuh Untuk membuat wajan berdiameter 40 cm Pak Khoir hanya membutuhkan waktu satu jam saja Wah cepet banget ya Jadi gak heran deh Kalau dalam satu hari Pak Khoir bisa menghasilkan hingga sepuluh wajan Wah Aduh pemberani Ini bener-bener ya pekerjaan berat loh Lihat ya Tangan saya nih Selesai Tadi kita tempat-tempat Dram bekasnya Bener-bener gemeteran Bener-bener kayak Aduh Pegel banget gitu Aduh Ini Keringat bercucuran Gak sanggup sih saya mah Ternyata gak gampang ya Pak ya bikinnya Pak ya Lebih gampang kalo kita pake buat goreng aja Silah Silah dulu Pak ya Selanjutnya ditambahkan pegangan pada pinggiran wajan Penggunaan paku tempa diperlukan agar pegangan tidak mudah terlepas Hal selanjutnya adalah pengamplasan Ada cara unik yang dilakukan Pak Khoir agar proses pengamplasan menjadi lebih cepat Terus Pak pake metode apa lagi Pak? Pengamplas yang bagus Kita pake kaki lebih kuat lagi Coba Oke Cobain ya Pak ya Kayaknya Ini lebih cepet deh kalo pake kaki Nih Pegel Pegel Tuh jadi lebih mengkilapa kalo pake kaki Tuh Bener loh Ini ternyata rahasianya Untuk menghilangkan bekas catrum pada bagian bawah wajan Pak Khoir merebus wajan-wajannya di air soda api yang telah dipanaskan Bukan tanpa alasan Perajin disini masih menggunakan cara manual dalam membentuk wajan Karena jika menggunakan mesin Hasilnya dinilai tidak maksimal Gimana Pak? Kenapa Bapak masih mau menjalani usaha ini? Gimana Pak? Kenapa Bapak masih mau menjalani usaha ini? Tapi kan anak-anak saya sendiri enggak ada, yang penerus ini enggak ada. Jadi enggak ada lagi penerusnya Pak? Enggak ada. Kenapa waktu rata-rata enggak mau jalan? Habis kalau yang sekarang anak-anak kalau enggak mau, katanya agak berat. Sedih enggak kalau enggak ada yang menerusnya? Ya, memang saya sih sebenarnya sedih. Karena ini kan bukan dari kita sendiri, dari leluhur kita yang mengajarkan seperti ini. Jadi ini saya tiba-tiba sekarang, saya cuma sampai desain ya. Penerusnya enggak ada lagi. Ini saya sedih. Karena kalau barang ini enggak bisa ada yang menyalin. Iya Pak ya? Iya, enggak bisa. Walaupun ada banyak buatan pabrik ya Pak ya? Dua banyak pabrik. Tapi tetap aja buatan handmade dininati ya Pak ya? Karena lebih kuat dibandingkan pabrik ya Pak ya? Setelah 10 menit, yuk kita lihat wajannya. Lihat, setelah direndam, catnya lurus semua. Sebelum dijual, wajan akan diolesi dengan minyak sayur terlebih dahulu. Ini dia Bu Elwani, istri Pak Khoir yang membantu mengolesi semua wajan. Ini Bu udah rata belum? Udah cukup ya? Jadi ini adalah salah satu tips biar wajannya ini tidak cepat berkarat. Pakai minyak sayur, dioles aja, merata, abis itu dilap lagi dengan lap kering. Nanti kalau sudah dipakai, dicuci yang bersih dengan sabun cuci, piring, kemudian dikeringkan. Untuk bagian penjualan dipercayakan kepada emas sanusi. Wajan ditumpuk ke dalam karung, lalu dijajakan keliling kampung. Harga tiap wajan bervariasi tergantung dari ukurannya. Mulai dari 35 ribu hingga 1 juta rupiah. Setiap hari sanusi dapat menjual 4 hingga 5 wajan. Tapi sepertinya, hari ini kami kurang beruntung. Dari Jawa Barat, kita ke daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimatan Selatan. Di sini ada juga proses pembuatan wajan premium milik Pak Haji Adul. Setiap pagi aktivitas para pekerja di sini selalu padat. Oki, teman saya, mencoba profesi sebagai pembuat wajan di sana. Widih, aduh hati-hati dong, Ki. Dalam satu kali produksi, rumah wajan ini menghabiskan 200 kg plat aluminium bekas. Bahan bakunya didapat dari para pemasok atau sisa produksi wajan. Plat aluminium yang sudah dihancurkan dimasukkan dalam tungku untuk dimasak dalam suhu lebih dari 600 derajat Celcius. Cuma dalam hitungan 3 detik aja nih. Aluminium tadi dimasukin langsung lebur. Dan saya di sini baru 3 detik juga langsung keringetan. Lama-lama jadi daging asap saya di sini. Sekarang saatnya membuat wajan berukuran besar. Tuang bawah wajan ini ke dalam cetakan. Dan untuk membuat wajan berukuran diameter 50 meter harus ada 2 orang yang bertugas membalikan cetakan. Ikat tiang penyangga agar cetakan tertutup sempurna. Dan wajan kami cetak dengan mulus tanpa lubang satu pun. Wajan yang sudah jadi lalu digerinda dan diperhalus permukaannya memakai alat menghalus listrik ini. Dan juga secara manual. Jadi biar gak melukai si penggunanya nanti, kita halusin dulu nih tinggiran wajannya. Jadi ditumpulin, biar pegangannya enak kalau pakai tangan nih. Gak pakai satu tangan jadi enak. Firm, lebih halus. Selanjutnya bagian dalam diperhalus memakai mesin bubut ini. Pada proses ini hasil wajan harus benar-benar halus tanpa ada satu pun goresan lalu ratakan memakai alat seperti sikat ini. Dalam sehari, rumah produksi Haji Adul bisa menghasilkan 1.600 wajan berbeda-beda ukuran lho. Mantap banget! Jadi wajan Almunium ini punya satu keunggulan. Mudah menghantarkan panas. Jadi makanannya cepat matem nih nanti. Kita buktiin langsung aja. Cukup 5 menit, telur mata sapi buatan saya udah datang. Tinggal makan saja. Wajan-wajan ini dijual mulai harga 15.000 sampai 125.000 rupiah yang ukurannya paling besar. Yuk kita kembali ke kampungnya Pak Haji Hoyer. Sepertinya saya kurang beruntung dijualannya hari ini. Pak! Pak Abdul Hoyer! Pak! Maaf ya Pak. Gak bisa jual semua. Aduh susah banget ternyata jualnya Pak. Tadi aja laku 1 yang harganya 35.000. Nih ada cashnya nih Pak. Nah, pagi itu saya balikin Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Wah pemberani ternyata gak gampang loh untuk membuat wajan. Karena butuh tenaga yang kuat, ketelitian dan juga konsentrasi. Bahkan saya salut banget nih sama Bapak Abdul Hoyer. Walaupun sudah tua tapi dia bisa mengerjakan dalam satu hari itu 10 wajan. Gimana pemberani? Berani coba? Coba kalau berani!